Intro Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam ini kita akan melanjutkan dalam bacaan Alkitab. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan memimpin kita di dalam membaca firmanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak yang di surga, kami datang ke diratmu, kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat-berkat yang engkau berikan pada kami hari demi hari. Tuhan malam ini kami akan bersama-sama membaca firmanmu. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat membaca firmanmu dengan benar, dengan baik, dan kami dapat mengerti akan firmanmu, sehingga kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari kejadian pasal 28 ayat 10 hingga kejadian 30 ayat 43 yang berbunyi demikian. Mimpi Yaakub di Betel, maka Yaakub berangkat dari Bersibah dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malekat-malekat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, alah Abraham, nenekmu, dan alah Isaac. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yaakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dasyatnya tempat ini, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tuku, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Lus. Lalu bernasarlah Yaakub, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tuku ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Pasal 29 Yaakub di rumah Laban Kemudian berangkatlah Yaakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada tiga kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Ada pun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu dikiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sungai, mulut sungur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sungur itu. Bertanyalah Yaakub kepada mereka, Saudara-saudara, Dari manakah kamu ini? Jawab mereka, Kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, Kenalkah kamu Laban? Cucu Nahor. Jawab mereka, Kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, Selamatkah iya? Jawab mereka, Selamat. Tetapi lihat, Itu datang anak perempuannya, Rachel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yaakub, Hari masih siang, Belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, Kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, Kami tidak dapat melakukan itu selama Segala kumpulan binatang itu belum terkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, Dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, Datanglah Rachel dengan kambing domba ayahnya, Sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yaakub melihat Rachel anak laban saudara ibunya, Serta kambing domba laban, Ia datang mendekat, Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, Dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yaakub mencium Rachel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yaakub menceritakan kepada Rachel bahwa ia Sanak saudara ayah Rachel dan anak Ripka. Maka berlarilah Rachel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah laban mendengar kabar tentang Yaakub anak saudaranya itu, Berlarilah ia menyongsong dia, Lalu mendekat dan mencium dia, Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yaakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada laban. Kata laban kepadanya, Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku, Maka tinggallah Yaakub padanya genap sebulan namanya. Kemudian berkatalah laban kepada Yaakub, Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, Engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu. Laban mempunyai dua anak perempuan, Yang lebih tua namanya Leah, Dan yang lebih muda namanya Rahel. Leah tidak berseri matanya, Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yaakub cinta kepada Rahel, Sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya Untuk mendapat Rahel, Anakmu yang lebih muda itu. Saud laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu Daripada kepada orang lain, Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yaakub tujuh tahun lamanya Untuk mendapat Rahel itu, Tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya Seperti beberapa hari saja, Karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yaakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, Sebab jangka waktuku telah genap, Supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, Dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Diambilnya lah Leah anaknya, Lalu dibawanya kepada Yaakub, Maka Yaakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan silpa Budaknya perempuan kepada Leah, Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, Tampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yaakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel, Aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu dengan anakku ini, Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, Asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi. Maka Yaakub berbuat demikian, Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Leah, Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, Anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula, Laban memberikan bilha budaknya perempuan kepada Rahel, Anaknya itu menjadi budaknya. Yaakub mengambil Rahel juga, Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah. Demikianlah ia bekerja pula kepada Laban tujuh tahun lagi. Anak-anak Yaakub, Ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, Dibukanyalah kandungannya, Tetapi Rahel mandul. Leah mengandung, Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, Dan menamanya Ruben. Sebab katanya, Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, Maka ia berkata, Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, Maka ia berkata, Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, Karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, Maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan laki. Pasal 30 Ketika dilihat Rahel, Maka ia tidak melahirkan anak bagi Yaakub. Semburulah ia kepada kakaknya itu, Lalu berkata kepada Yaakub, Berikanlah kepadaku anak, Kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yaakub terhadap Rahel, Dan ia berkata, Akukah pengganti Allah, Yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, Ini Biliyah. Budaku perempuan, Hampirilah dia, Supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, Dan supaya oleh dia, Aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya lah Bilha, Budaknya itu kepada Yaakub menjadi istrinya, Dan Yaakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, Lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yaakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, Juga telah didengarkannya permohonanku, Dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha budak perempuan Rahel, Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub. Berkatalah Rahel, Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, Dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Leah bahwa ia tidak melahirkan lagi, Diambilnyalah silpa budaknya perempuan, Dan diberikannya kepada Yaakub menjadi istrinya. Dan silpa budak perempuan Leah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Mucur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan silpa budak perempuan Leah melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, Didapatinya di padang buah dudaim, Lalu dibawanya kepada Leah ibunya. Kata Rahel kepada Leah, Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Leah kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula, Mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, Kalau begitu, Biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, Sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yaakub pada waktu petang datang dari padang, Pergilah Leah mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini. Sebab memang engkau telah ku sewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yaakub dengan Leah pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Leah. Leah mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yaakub. Lalu kata Leah, Allah telah memberi upahku, Karena aku telah memberi buddha keperempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu, Isakar. Kemudian Leah mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, Karena aku telah melahirkan enam orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Yaakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Berkatalah Yaakub kepada Laban, Ijinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa kearas aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Sekiranya aku mendapat kasihmu, Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Laki katanya, Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, Maka aku akan memberikannya. Saud Yaakub kepadanya, Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, Dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggalku sendiri? Kata Laban, Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yaakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, Dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, Apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, Anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu, Kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, Dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, Segala yang ada warna putih pada badannya, Serta segala yang hitam di antara domba-domba, Dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yaakub, Maka tetaplah Yaakub menggembalakan kambing-domba yang tinggal itu. Lalu Yaakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, Pohon badam, dan pohon berangan, Dikupasnya lah dahan-dahan itu, Sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, Dalam tempat minum, Kemana kambing-domba itu datang minum, Sehingga tepat di depan kambing-domba itu. Adapun kambing-domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing-domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, Maka anaknya bercoreng-coreng dan berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yaakub memisahkan domba-domba itu, Dihadapkannya kepada kepala kambing-domba itu kepada yang bercoreng-coreng, Dan kepada segala yang hitam di antara kambing-domba laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, Dan tidak ditempatkannya pada kambing-domba laban. Dan setiap kali, Apabila berkelamin kambing-domba yang kuat, Maka Yaakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing-domba itu, Supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing-domba yang lemah, Ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk laban, Dan yang kuat untuk Yaakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yaakub, Dan ia mempunyai banyak kambing-domba, Budak perempuan dan laki-laki, Unta dan geledai. Sekian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu lebih menyukaimu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yaakub sedang dikejar. Kali ini perbuatannya memang sudah keterlaluan. Ia berbohong kepada ayahnya, Dan menipu kakaknya atas hak kesulungannya. Sebenarnya sangat mudah bagi Esau, Yang beringasan untuk melukai Yaakub secara fisik kali ini. Tetapi untung ada ibu. Yaakub melarikan diri tepat pada waktunya. Sekali lagi, Ripka melibatkan diri, Untuk membantu pelarian anak kesayangannya. Yaakub mempunyai kepekaan atas masa depannya. Hubungannya dengan Allah masih belum terbangun dengan baik, Tetapi satu hal yang ia tahu, Iman kepada Allah lah, Yang memberikan kebesaran dan kekuatan bagi hidup Abraham dan Isaac, Dan ia ingin mengikutinya. Dari dua bersaudara, Yaakub lah yang senang berada di rumah. Pada saat ia harus lari dari rumah, Dan terasing dalam ketakutan, Tentulah merupakan saat yang paling sepi dalam hidupnya. Berpindah dari kebiasaan di sekitarnya yang sudah sangat dikenalnya, Dimana ia tahu cara menempatkan diri dan bersikap dengan baik. Merupakan saat yang tepat bagi Allah untuk mendapatkan perhatian Yaakub. Saat ia bermimpi dalam tidurnya, Allah muncul. Ini adalah pengalaman yang menakutkan bagi Yaakub, Yang merupakan tanda baik. Bisa saja ia bosan atau acuh-ta'acuh dengan kejadian tersebut. Tetapi justru ia memperhatikan dan tertarik. Seperti yang terjadi pada Abraham dan Isaac, Yaakub memilih untuk memberi reaksi dengan beriman kepada Allah Yang baru mulai dipahaminya. Kadangkala kita juga mungkin merasa terasing, Seolah berada dalam hutan belantara, Kehilangan arah jauh dari keberhasilan atau kemajuan. Mari kita kuatkan hati kita. Semua ada maksudnya, Allah berkenan menyingkirkan kita sejenak Untuk menunjukkan sisi baru dari apa yang telah kita ketahui tentang dia. Di tempat yang lebih sunyi, Tidak terlalu hiruk-pikuk, Untuk sejenak bersama dengan Tuhan. Mari kita nikmati dan jangan melawan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Yang kembali menyadarkan kami, Bahwa ada kalanya Tuhan izinkan kami berada dalam situasi, Kondisi yang sepi, yang sunyi, yang terasing, Kami mundur dari hiruk-pikuk yang ada. Semuanya ada maksudnya, Yaitu supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, Yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan dan penyertaanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat.